Intro Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu realisasi pindah buku. Menu realisasi pindah buku merupakan menu apabila terjadi perpindahan tipe kas, misalnya perpindahan dari rekening bank ke tunai. Nah tahapannya seperti apa? Tahapannya adalah sama seperti tadi membuat nota realisasi pengeluaran kegiatan atau pajak, maka tahapannya sama. Yang pertama pembuatan nota pindah buku terlebih dahulu oleh staf madrasah. Kemudian nota tersebut mendapatkan approval nota pindah buku oleh kepala madrasah melalui login kepala madrasah. Kemudian staf madrasah melakukan pencatatan realisasi tanggal pindah buku. Nah penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme ini dijelaskan sebagai berikut. Langkah mengoperasikan realisasi pindah buku. Menu realisasi pindah buku digunakan apabila terjadi perpindahan tipe kas, misalnya dari rekening bank ke tunai. Berikut tahapannya. Login ke aplikasi IRCAM dengan menggunakan akun bendahara. Klik menu pindah buku. Klik tanda tambah. Isi data pindah buku. Kolom yang diberi tanda bintang merah wajib diisi. Isikan sumber dana. Pilih tipe kas semula. Misalkan dari tipe kas rekening bank, pilih nomor rekening. Isi kolom ke tipe kas dengan memasukkan tipe kas yang baru, misalkan ke tunai. Masukkan jumlah nominal yang akan dipindahkan. Isi tanggal nota. Setelah selesai, klik simpan. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul status menunggu approval dari kepala madrasah. Anda dapat melihat detilnya dengan cara klik menu aksi, submenu lihat. Jika data akan disesuaikan kembali, klik menu edit di kolom aksi. Untuk menghapus data, klik menu batal di kolom aksi. Pada laman ini tersedia menu log untuk melihat aktivitas menu realisasi pindah buku. Proses berikutnya adalah approval yang harus dilakukan oleh user dengan akun kepala madrasah. Cara menyetujui nota realisasi pindah buku. Persetujuan ini diberikan oleh user dengan akun kepala madrasah. Klik notifikasi. Klik realisasi pindah buku. Kepala madrasah dapat terlebih dahulu memeriksa detil pengajuan dengan cara klik aksi, lalu klik persetujuan. Jika sudah sesuai, maka klik tombol disetujui yang terletak di sudut kanan bawah layar komputer. Status akan berubah menjadi menunggu realisasi. Selanjutnya, proses dilanjutkan oleh user dengan akun bendahara. Memasukkan tanggal realisasi dan nomor referensi nota realisasi pindah buku. Tanggal realisasi dan nomor referensi diisi oleh user dengan akun bendahara madrasah. Klik tanda lonceng di sudut kanan atas. Klik realisasi pindah buku. Masukkan tanggal realisasi. Masukkan nomor referensi. Klik simpan. Jika sudah berhasil, status akan berubah menjadi selesai. Demikian penjelasan tentang realisasi pindah buku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton